Baiklah, sekarang kita coba mendaftar email di gmail Pertama kita buka browser, kita boleh menggunakan browser yang kita suka Seperti chrome atau firefox Sini kita gunakan chrome, google chrome Kemudian pada baris alamat Kita ketikan alamat mail.google.com Atau bisa juga kita mengetikan dengan alamat singkat gmail.com Seperti ini, kemudian enter Berikutnya akan tampil halaman depan dari gmail.com Bila kita akan membuat akun baru, kita klik tombol create an account Seperti ini, kita klik Selanjutnya akan ditampilkan formulir yang harus kita isi Sebelum kita mengisi formulir, kita bisa mengganti bahasa yang akan kita gunakan Pada menu change language Di sini bahasa Inggris sebagai bahasa standar Coba kita ganti ke bahasa Indonesia Indonesia Oke Maka dia langsung berubah menjadi bahasa Indonesia Kemudian kita mulai mengisi formulir yang tersedia Di sini ada nama depan Sebagai contoh Abu Kemudian nama belakang Abcori Seperti ini Bila kita mempunyai nama lebih dari dua kata Kita boleh menambahkan pada bagian nama belakang Dengan menambahkan spasi antar kata Selanjutnya Pada nama masuk log yang diinginkan Ini sama dengan username atau pengguna Atau nama lainnya adalah ID Kita ketik nama email Seperti Jerambah At gmail.com Kita ketikan seperti ini Kita bisa lihat contoh pada bagian bawah J. Smith Atau john.smith Boleh menggunakan huruf besar Atau kecil Dan juga boleh menggunakan tanda titik sebagai pemisah Atau dot Seperti ini Jerambah dot merah Atau bisa juga kita menambahkan angka Jerambah 2011 Seperti ini Boleh gabungan huruf dan angka Untuk contoh ini Kita gunakan saja nama pengguna yaitu jerambah Kemudian kita cek ketersediaan Apakah nama email ini sudah dipakai oleh orang lain atau belum Kita cek tombol cek ketersediaan Ya Apabila ada pesan jerambah tersedia Berarti nama email ini boleh kita gunakan Namun apabila ada pesan yang berwarna merah Yang menyatakan bahwa tidak tersedia Kita harus mengganti nama email dengan nama yang lain Berikutnya Buat sandi Sandi Kita lihat disini keterangannya panjangnya minimum 8 karakter Karakter disini adalah gabungan huruf, angka, simbol-simbol dan lain-lain yang terdapat di keyboard Kita isi sandinya Ya apabila ada keterangan sandi rumit Berarti sandi ini cukup bagus Berikutnya Masukkan kembali sandi Dengan sandi yang sama Seperti ini Selanjutnya disini ada menu tetap masuk Menu tetap masuk ini digunakan apabila kita Akan menyimpan Nama pengguna dan sandi Jadi ketika kita keluar dari email Kemudian akan masuk ke email pada hari berikutnya Atau pada waktu yang selanjutnya Maka nama pengguna dan kata sandi akan tetap tersimpan Dan kita cukup menekan tombol masuk atau login Tapi ini tidak Atau tidak disarankan ketika Kita mendaftar di warnet Atau meminjam komputer teman Karena akan bisa diakses oleh orang lain Disini kita boleh memberi tanda centang pada menu tetap masuk Kemudian aktifkan riwayat web Oke tidak ada masalah Kita aktifkan Selanjutnya pertanyaan keamanan Disini kita bisa baca keterangannya Jika anda lupa sandi Kami akan meminta jawaban untuk pertanyaan rahasia anda Ini digunakan ketika kita lupa sandi email Ketika lupa sandi email Kita akan ditanya Dengan pertanyaan yang ini Yang kita pilih Apabila kita bisa menjawab pertanyaan ini Maka sandi akan bisa kita dapatkan kembali Sebagai contoh kita buat pertanyaan sendiri Atau bisa juga memilih pertanyaan yang sudah tersedia Kita pilih Kita pilih Buat pertanyaan saya sendiri Kemudian kita ketik pertanyaannya Sebagai contoh Apa nama Hewan Peliharaan Saya Seperti ini Pertanyaannya Kemudian Pada bagian jawaban Pada bagian jawaban kita jawab dari pertanyaan yang barusan kita buat Sebagai contoh Kucing Tapi disarankan kita membuat pertanyaan yang sulit dijawab atau ditebak oleh orang lain Ini hanya sebagai contoh Kemudian email pemulihan Email pemulihan Ini juga digunakan ketika kita lupa sandi atau password Maka sandi email ini akan dikirim ke email kita yang satu lagi Apabila kita belum mempunyai email Maka kosongkan saja Namun apabila kita sudah mempunyai email yang lain Kita boleh isi email tersebut Sebagai contoh Ini Kemudian Pada lokasi Indonesia Tidak usah kita ganti Tanggal lahir Kita buat tanggal lahirnya Ikuti contoh yang ada Di bawah Hari, bulan, dan tahun Tanggal 9 Bulan 2 Tahun 1973 Sebagai contoh Kemudian disini Berikutnya ada verifikasi kata Yang harus kita ketikan Kita ikuti hurufnya Kecil semua Sepasi Menggunakan sepasi Seperti ini Ikuti teks yang tertulis di kotak Selanjutnya terakhir Kita klik tombol Saya menerima Buat akun saya Apabila formulir sudah kita isi semua Kemudian kita Klik tombol Saya menerima Buat akun saya Kita klik Ya, berhasil Apabila kita Sudah tiba pada menu ini Selamat Anda telah mendaftar ke Gmail Berarti kita sudah berhasil Mendaftar email baru Selanjutnya Apabila kita akan langsung Masuk ke email tersebut Yang barusan kita buat Kita klik tombol Tunjukkan akun saya Kita klik Maka Sekarang kita sudah berhasil Masuk ke email Yang kita daftarkan Ini adalah emailnya Jarambah At gmail.com Selamat Terima kasih